Pihak kepolisian bersama-sama dengan jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPR DDKI Jakarta menggerbek sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di basement parkir kendaraan apartemen Regata Pantai Mutiara, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Seperti yang sudah diketahui bahwa kedua instansi ini menjadwalkan akan mengecek sejumlah kendaraan roda 4 kelas mewah yang terparkir di apartemen itu yang diduga menunggak dalam pembayaran pajak. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Utara Robert Tobing hadir dan terlihat tengah mencatat plat nomor sejumlah mobil mewah tersebut. Justru kita sekaligus melakukan pendataan dan melakukan secara persuasi apabila nanti pada saat Raja 22 ini terkedapatan ada yang belum membayar PKB maka kami akan mohon berguna pengelola apartemen untuk membantu Badan Pajak mengimbau kepada para pemilik kendaraan tersebut yang belum lunas pajak agar segera melakukan perlunasan pajaknya. Hasil pendataan ini nanti akan kami sampaikan kepada pengelola itu. Kalau boleh kita sama-sama menuju ke kendaraan yang memang seharusnya belum bayar pajak sementara Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri juga langsung melakukan pengecekan hingga bertemu pihak manajemen pengelola apartemen itu. Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!